Presiden Rusia Vladimir Putin terus kehilangan jendral terbaiknya dalam perang di Ukraina. Dalam sehari dilaporkan dua komandan paling senior Rusia tewas dalam penyergapan jembatan yang menghancurkan di Ukraina Timur. Setidaknya ini telah membuat Putin kehilangan selusin jendralnya. Klaim itu datang dari saluran telegram Volia yang memiliki jurnalis perang independen yang bekerja di kedua sisi konflik. Rusia mengonfirmasi kematian Mayor Jendral Roman Kutusov pada hari Minggu. Namun laporan baru pada hari Senin mengatakan bahwa Letnan Jendral Roman Bernikov tewas pada hari yang sama. Bernikov tewas dalam serangan yang dilakukan oleh pasukan Ukraina di sebuah jembatan di wilayah Donetsk. Disebutkan bagian dari konvai Rusia dihancurkan dan tidak dapat bergerak. Tetapi beberapa kendaraan Moskow melarikan diri meski mengalami kerusakan yang serius. Kemudian muncul laporan bahwa komandan kedua Bernikov Kutusov meninggal dunia. Ini menandakan kedua komandan Rusia paling senior di Donetsk dihancurkan dalam satu serangan. Jika kematiannya dikonfirmasi oleh Moskow, dia akan menjadi jendral ke-12 yang terbunuh dalam perang. Selain itu, setidaknya 49 kolonel telah tewas sejauh ini dalam perang dengan Ukraina. Kurang dari sebulan yang lalu, Bernikov adalah komandan Satuan Tukas Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah. Lalu dia dipindahkan untuk memimpin pasukan Putin dan Republik Rakyat Donetsk di Donbass. Dia juga sempat terlihat memberi hormat pada parade hari kemenangan 9 Mei di pangkalan udara Hemeimin, Rusia di Suriah. Kehilangan bahkan dua jendral dalam perang akan dianggap ekstrim di sebagian besar konflik sejak Perang Dunia Kedua. Jika kematian Bernikov dikonfirmasi, Putin akan melihat selusin jendralnya terbunuh. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!